Assalamualaikum semuanya, di hari yang cerah gembira bersukaria ini, semoga kita dalam lindungan yang maha kuasa, dan diberi kelancaran dalam hal apapun. Kisah Atlantis adalah salah satu kisah paling terkenal dan abadi tentang kota yang hilang. Kota ini dikisahkan telah ditelan oleh laut dan hilang selamanya. Namun, kisah Atlantis tidaklah benar-benar unik, karena budaya lain memiliki legenda serupa tentang daratan dan kota yang telah menghilang karena tersapu oleh gelombang air laut, terkubur di bawah padang pasir, atau terkubur di bawah vegetasi hutan selama berabad-abad. Dari tanah air kuno suku Aztek hingga Eldorado si kota emas yang hilang. Berikut ini adalah 5 kota hilang legendaris yang hingga kini belum ditemukan. Sebelum melanjutkan videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya channel ini berkembang dan selalu semangat untuk membuat video informasi. 1. Kota Aztelan yang hilang, tanah air legendaris suku Aztek Orang-orang Aztek di Meksiko pernah menciptakan salah satu kerajaan terkuat di Amerika kuno. Meskipun banyak yang diketahui tentang kerajaan mereka yang telah berhasil ditemukan di wilayah yang kini menjadi kota Meksiko, masih sedikit yang bisa diketahui terkait awal mula budaya Aztek. Banyak yang menganggap pulau Aztelan yang hilang sebagai tanah air kuno tempat orang-orang Aztek mulai terbentuk sebagai peradaban sebelum mereka bermigrasi ke lembah Meksiko. Beberapa percaya itu adalah tanah mitos, mirip dengan Atlantis atau Camelot, yang akan terus hidup melalui legenda tetapi tidak akan pernah ditemukan dalam keberadaan fisiknya. Sebagian lainnya percaya itu adalah lokasi fisik yang benar-benar ada yang suatu hari nanti akan diidentifikasi. Pencarian tanah Aztelan telah berlangsung dari Meksiko Barat sampai ke Gurun Utah dengan harapan menemukan pulau legendaris tersebut. Namun, pencarian ini tidak membuahkan hasil, sehingga lokasi dan keberadaan kota Aztelan yang hilang itu tetap menjadi misteri hingga kini. 2. Tanah Lyonese yang hilang, kota legendaris di dasar laut Dalam legenda Arthurian, Lyonese adalah negara asal Tristan dari kisah legendaris Tristan dan Iselt. Tanah mitos Lyonese sekarang disebut sebagai tanah Lyonese yang hilang, karena pada akhirnya dikatakan telah tenggelam ke laut. Namun, kisah legendaris Tristan dan Iselt menunjukkan bahwa Lyonese dikenal lebih dari sekadar tenggelam ke laut, dan bahwa ia memiliki kehadiran yang legendaris saat ia masih berada di atas tanah. Meskipun Lyonese sering disebut dalam cerita legenda dan mitos, ada beberapa kepercayaan bahwa kota itu mewakili kota yang sangat nyata yang tenggelam ke laut bertahun-tahun yang lalu. Dengan lokasi yang begitu legendaris, sulit untuk memastikan di mana legenda berakhir dan kenyataan dimulai. Lyonese dikatakan menghilang pada tanggal 11 November tahun 1099. Setelah tertutup air, tanah tersebut tidak pernah muncul kembali. Sementara dalam doming Arthurian legendaris, ada beberapa kepercayaan bahwa Lyonese pernah menjadi tempat yang sangat nyata yang melekat pada Silly Isles di Cornwall, Inggris. 3. El Dorado, Kota Emas Yang Hilang Selama ratusan tahun, pemburu harta karun dan sejarawan sama-sama mencari El Dorado, Kota Emas Yang Hilang. Tentang kota yang dipenuhi emas dan kekayaan lainnya itu memiliki daya tarik alami, menarik perhatian individu dari seluruh dunia dengan harapan menemukan harta karun dengan nilai tertinggi dan keajaiban kuno. Terlepas dari banyaknya ekspedisi di seluruh Amerika Latin, Kota Emas El Dorado tetap menjadi legenda, tanpa bukti fisik yang mendukung keberadaannya. Pada tahun 1545, conquistadores Lazaro Fonte dan Hernan Perez de Cuesada berusaha mengeringkan Danau Guatavita. Saat mereka melakukannya, mereka menemukan emas di sepanjang tepinya, memicu kecurigaan mereka bahwa danau itu berisi harta kekayaan. Upaya pencarian-pencarian lainnya juga telah dilakukan di Danau Guatavita, dengan perkiraan bahwa danau tersebut dapat berisi emas hingga senilai 300 juta dolar, namun tidak berhasil menemukan harta karun tersebut. Semua pencarian terhenti ketika pemerintah Kolombia menyatakan danau itu sebagai kawasan lindung pada tahun 1965. 4. Kota Zed yang Hilang Legenda terkait kota emas yang hilang semacam El Dorado juga telah ada meski dengan nama berbeda, sejak orang-orang Eropa pertama kali tiba di dunia baru. Penakluk Spanyol, Francisco de Orellana, adalah orang pertama yang menjelajah di sepanjang Rio Negro untuk mencari kota dalam legenda tersebut. Pada tahun 1906, Royal Geographical Society, sebuah organisasi Inggris yang mensponsori ekspedisi ilmiah, mengundang penjelajah percik Fauciet untuk melakukan survei di bagian perbatasan antara Brasil dan Bolivia. Ia menghabiskan 18 bulan di daerah Mato Grosso dan selama berbagai ekspedisinya itulah Fauciet menjadi terobsesi dengan gagasan tentang peradaban yang hilang di daerah ini. 5. Kota Gurun Julfar yang hilang di Dubai Salah satu kota hilang paling terkenal di Arab menggiurkan karena sejarawan telah mengetahui keberadaannya dari catatan tertulis tetapi tidak dapat menemukannya adalah kota abad pertengahan Julfar. Julfar diakini merupakan rumah bagi pelaut Arab legendaris Ahmed Ibn Majid, bahkan juga diduga sebagai tempat tinggal sindebat si pelaut fiksi. Kota ini diketahui berada di suatu tempat di pantai Teluk Persia di utara Dubai, tetapi situs sebenarnya hanya pernah ditemukan oleh para arkeolog pada tahun 1960 dan setelah itu tidak pernah ditemukan lagi. Tanda-tanda permukiman paling awal yang ditemukan di situs tersebut berasal dari abad ke-6, saat penduduknya sudah berdagang hingga ke India dan timur jauh secara rutin. Namun mereka meninggalkan Julfar sehingga lama-kelamaan kota itu terlupakan dan hanya menjadi reruntuhan di antara bukit-bukit pasir. Saat ini sebagian besar area kota Julfar kemungkinan besar masih tersembunyi di bawah bukit-bukit pasir yang luas di utara Ras Al-Khaimah tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!